Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Dalam kesempatan ini Saya sedikit akan memberikan gambaran Bagaimana cara kita dalam memilih jenis mode Wi-Fi yang kita gunakan Jadi tujuannya adalah Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Jadi seperti itu ya teman-teman Baik disini saya akan menggunakan Akun Projan Kemudian Saya menggunakan koneksi Wi-Fi Dari Linksys ini teman-teman Ini adalah Linksys E2000 ya Nah kemudian kita pastikan dulu Saya connect disini ya Jadi IP saya 181 teman-teman 181 Jadi kita pastikan disini Ada ya 181 disini ya Ini adalah PC saya nih Jadi connect kesini teman-teman Nah Baik kita akan uji coba dulu di mode BG Mixed ya teman-teman Nah ini BG Mixed ini sudah Umum digunakan oleh Router-router Terdahulu sampai Router sekarang teman-teman Jadi pada umumnya sih pakai BG Mixed Seperti itu Dan BG Mixed ini teman-teman Maksimal kecepatannya adalah 54 Mbps Jadi Namun setahu saya itu Produk atau pendor yang mengeluarkan perangkat Hanya menggunakan alokasi 50% dari Maksimal kemampuan perangkatnya teman-teman Itu sih kemungkinan untuk menjaga kestabilan Dan menjaga keawetan dari perangkatnya ya teman-teman Jadi kalau 54 Mbps Dia cuma gunakan 50% dari 54 Mbps itu teman-teman Jadi nggak akan full sampai 54 Baik kita akan coba BG Mixed ya Kita save dulu ya Pastikan Kita pastikan dulu Kita tunggu sampai saving Ya sudah ya teman-teman Baik kita akan coba Ke Speedtest ya Kita akan coba Speedtest Ini ada apa ya Ya Kayaknya tadi Wifi belum Apa ya Belum terkoneksi dengan bagus pada saat setelah saving Baik teman-teman Untuk Untuk apa namanya Lebih Lebih bagusnya Saya pilih Saya samakan ya Saya menggunakan bisnet Dan disini juga Saya akan menggunakan bisnet Bisnet Salah Iya Jadi saya akan menggunakan bisnet Jakarta ya teman-teman Sama dengan akunnya nih Kita akan coba dulu di BG Mixed ya Kecepatannya Seperti apa Nah itu Seperti dibatesin ya teman-teman Seperti dibatesin Seperti dibatesin Cuman sempet Padahal harusnya kan Sampai 54 in BPS ya teman-teman Jadi kalau 22 masih jauh kayaknya Seper dua ya Bukan masih jauh Seper dua Ya jadi Seperti ini ya teman-teman Oke jadi Wifi tidak saya ganggu-ganggu ya Jadi tetap connect Seperti itu Saya hanya merubah Network modenya aja Ke end only ya teman-teman Kemudian saya save lagi Saya save ya teman-teman Kita akan Buktikan Seperti apa Kecepatan Jika menggunakan mode end only Ya teman-teman Oke sudah ter-save Coba Ini kita simpen dulu ya Kita buka Tab baru Ya Sudah Kemudian disini juga kita Pilih business ya Biar adil Jadi Kita Menguji dua mode Dengan Server dan akun yang sama ya teman-teman Baik kita Klik go Dan kita lihat Seberapa kecepatan Dengan menggunakan End mode Only ya teman-teman Terlihat jelas ya teman-teman Bahwa End mode itu Lebih cepat Dibanding BGMix Terlihat jelas ya teman-teman Upload Upload 20-an ya Sedangkan downloadnya 40-an Jadi seperti ini ya teman-teman Sangat jauh ya Perbedaannya Sangat jauh ya perbedaannya Dukai lipat Sebagaimana kita ketahui Jika Mode End only itu Maksimalnya 300 Mbps ya teman-teman Namun jika seperti yang saya katakan tadi Bahwa Pendor hanya mengalokasikan 50% Ya jadi Bisa lah 150 Mbps ya teman-teman Jadi seperti itu Baik kita kembali ke BGMixer ya Kita buktikan Apakah mungkin karena akunnya yang Sementara Lelet tadinya Atau Tiba-tiba kenceng seperti itu Jadi Wifi saya tidak ganggu ya Saya cuma ganti mode Kemudian save setting Baik Jadi disini tadi BGMixer Kemudian disini End only Kemudian disini kembali ke BGMixer ya teman-teman Kita buktikan ya Kita buktikan Apakah Sudah bisa mencapai 41 juga Pada saat kembali ke BGMixer Ya biar adil kita Samakan lagi ya Server testnya Nah sudah Coba kita Apakah bisa mencapai 41 Atau sama seperti tadi Sebelumnya yang 22 Mbps ya teman-teman Jadi terlihat jelas ya Jika menggunakan BGMixer Sekitaran 20an Namun Menggunakan End only Itu bisa sampai 40an teman-teman Ya Jadi Saya rasa Bisa jadi patokan ya Untuk teman-teman sekalian Dalam memilih perangkat wifi Untuk digunakan Biar bisa mendapat hasil yang maksimal Teman-teman Ya Mari kita review dari awal disini Pada saat Menggunakan BGMixer 22 18 Kemudian Ke end only 41 20 Jadi disini Kelihatan Kalau uploadnya juga Naik ya teman-teman Naik Jadi Upload Download Naik ya Kalau disini Kembali ke BGMixer Ya seputaran Segitulah teman-teman Emang Cuma 20an Kalau BGMixer Sedangkan End only Bisa di atas 20an Baik Terima kasih banyak Mudah-mudahan Ini bisa menjadi acuan Buat teman-teman Dan Bijaksana Dalam memilih perangkat ya Biar Bisa maksimal Penggunaannya Dan Puas dalam menggunakannya Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax